Oke, sekarang ini gue lagi di daerah Little India Medan, atau bisa dikenal Kampung Madras. Ini sekitar sini, berasanya kayak di sesan-sesan India, memang ada influensi India sih. Nah, gue main keling-keling sini, pokoknya ikuti perjalanan kali ini. Yuk! Ini kalau kalian lihat nih, sebelah gue ini kayak semacam temple gitu, semacam kuil sih kelihatannya. Ini ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan. Kita lihat di atas, ini ada apa nih. Ada banyak ornamen-ornamen, berasa banget kayak khas Influensi India ya. Buat tempat jalan-jalan keliling. Di sebelah kiri sini, berasa kayak pasar baru nih, banyak yang jual-jual... Ada alat-alat olahraga, ada yang jual-jual alat musik gitu. Pokoknya, berasa kayak pasar baru di sini sih. Yang kita jalan-jalan. Oh, ini ada tempat kuliner nih. Kuliner Pagaruyung. Kita coba masuk kali ya. Ada apa ya di sini? Oh, banyak yang jual makanan khas India Muslim. Kuliner Pagaruyung. Ini roti canai, martabak mesir. Ini juga roti canai, martabak mesir. Kita coba jalan-jalan di sini nih. Ini sama Indian food kayaknya sih. Pas banget kalau di tempat kayak gini. Ini sahara Indian food. Martabak India, nasi kebuli, roti canai. Oh, roti jalan juga ada nih. Kita coba jalan-jalan lagi nih. Shakina Indian food. Kita coba sampai ke ujung jalan. Kayaknya jam segini belum buka nih ya. Kayaknya ini buat malam sih. Kayak night market gitu. Ya, gue rasa kita ada di ujung nih. Di ujung sana nggak ada apa-apa. Kita coba balik lagi aja. Ini kalau malam ya, rame nih. Sebenernya gue pengen coba-cobain makanan-makanan sini. Cuman sepertinya bom pada ready buat buka. Jadi ya mungkin bukan sekarang sih makannya. Yuk kita jalan-jalan dulu aja. Oh, ini apa nih? Semacam bakery ya. Bakery, juga roti. Jalan-jalan sini ini selalu hidup nih kalau tanda ini. Rame nih di sejalan-jalan sekitar sini. Angkot juga banyak. Nah, ada yang bilang warga-warga yang misalnya keturunan India gitu ya. Katanya mereka itu nggak suka dipanggil Keling. Soalnya ada sebutan katanya namanya ini Kampung Keling. Mereka nggak suka disebut Keling karena keringerannya nggak enak aja. Keling itu sebabnya hitam ya. Jadi mungkin kurang baik aja kalau disebut buat suatu orang gitu ya. Jadi makanya lebih enak kalau disebut ya orang Madras, kampung Madras setempatnya ini. Oh, ini jual karpet-karpetan. Ini seberang sini ada rumah makan cadar. Rumah makan cadar. Dua kade kambing, gula ikan, sop daging. Teman-teman kayaknya belum buka sih. Wah, masih rame dalam jam segini. Oh, ini ada cafe di sini nih. Oh, di seberang sini ada jual makanan Sartika Food Court. Menu andalannya tuh. Chicken Soup, eh Chicken Soup. Atau sebutnya gimana. Makanan seafood sih juga ada kayaknya tuh. Ada pembiam juga. Kita coba sampai ke ujung jalan aja. Wow, ya ada sini rame banget nih. Gue pengen nyebrang tapi gak bisa nih. Rame, lewat. Oh, ini layarnya siap-siap buat masak nih. Bahwa ini ada tulisan apa nih? Bahasa Belanda nih ya. Ada nama-nama orang. Ini kok gak tau nih buat apanya. Tapi kayaknya pada siap-siap mungkin ada yang mau jualan makanan mungkin di sini ya. Dari tempat duduk-dudukannya. Nih, ada kali. Oh, ini kali atau sungai ini. Oh, iya. Jembatan kebajikan. The Virtuous Bridge. Kalian bisa baca nih. Ya, ini kita udah mau sampai ujung nih. Udah mau sampai ujung. Kita balik aja. Oke, gue ada jalan-jalan. Diritual India, Medan. Menurut gue tempatnya bener-bener keren. Dan juga pastinya buat kita yang mau belajar budaya lain juga bisa di sini nih. Ya, jadi itu untuk perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke. Oke. Oke.